Intro Selamat malam Pacemace, jumpa kembali dengan kita orang dalam program acara Lintas Sepekan edisi hari ini Minggu 20 Desember 2020 Dengan beragam informasi sekitar kita orang Kota Sorong dan sekitarnya Bersama saya Melani Wissiri dan Pacemace inilah Lintas Sepekan edisi selengkapnya Pacemace Kodam 18 Kasuari bertransformasi mengembangkan kekuatan dan kemampuan satuan sesuai strategi komando angkatan darat Pacemace strategi pengembangan kekuatan dan kemampuan Kodam 18 Kasuari disampaikan Danrem 181 Praja Viratama Pacebrikjenteni Indraheri pada peresmian Makodim 1810 Tamrau Senin lalu sekaligus mempercayakan Pace Letkol Infantri Idelfonso Achilles Do Camero sebagai dandim Pacemace hadirnya Makodim 1810 Tamrau menurut Danrem akan ikut menambah pembukaan koramil di bawah Kodim di 1810 Tamrau Peresmian Kodim ini sesuai dengan Renstra Baik Angkatan Darat maupun Kodam 18 Kasuari Tahun 2020 sampai dengan 2024 tentang penataan organisasi gelar Kodam Kasuari Sehingga pada tahun 2020 ini ada berapa peresmian satuan baru sesuai dengan Kep Kasat yang saya sampaikan tadi Kep Kasat nomor 352 tahun 2020 Tanggal 23 April 2020 tentang penataan organisasi gelar dan kemampuan jajaran Kodam Kasuari Saat ini memang yang sudah ada 2, nanti akan ada koramil tambahan lagi sehingga nanti menjadi ada 10 Nah yang saat ini ada sedang penugasan dari BKO dari satuan luar Dari BKO itu nanti ke depan ada sebagian nanti yang akan dijadikan organik Dan nanti untuk pengisian personel Kodim ini sendiri nanti bisa diisi oleh yang kemarin kita melaksanakan apa namanya seribu Yang bintara osus itu, nah nanti dari situ mungkin bisa nanti untuk mengisi personel-personel yang ada di jajaran Kodam Kasuari Karena memang personel terbuk kita siapkan untuk mengisi personel-personel yang jajaran Kodam Kasuari Yang saat ini memang masih sangat membutuhkan untuk pembunuhan personel Pace-Mace turut hadir dalam peresmian Makodim 1810 Tamrau Pace Sekde Tamrau, Engelbert Gabriel Kocu, Pimpinan TNI, Polri dan Undangan Tamu lainnya Hadirnya Makodim diharapkan menjadi wadah menjalin sinergi Lintas sektoral membangun keopatan Tamrau yang aman dan juga damai Mace Anggrini Sumbung, CWM Channel Mace turut hadir dalam peresmian Makodim diharapkan menjadi wadah menjelis Mace turut hadir dalam peresmian Makodim diharapkan menjadi wadah menjelis Mace turut hadir dalam peresmian Makodim diharapkan menjadi wadah menjelis Mace turut hadir dalam peresmian Makodim diharapkan menjadi wadah menjelis Mace turut hadir dalam peresmian Makodim diharapkan menjadi wadah menjelis Mace turut hadir dalam peresmian Makodim diharapkan menjadi wadah menjelis Mace turut hadir dalam peresmian Makodim diharapkan menjadi wadah menjelis